Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat suri dan selamat malam Anak-anakku yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Nah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Kita baca basmala terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak hari ini dalam pembelajaran alislam Kita akan membahas tentang materi adab makan, minum dan tidur Disimak baik-baik ya Nah anak-anak yang pertama kita akan membahas tentang adab makan dan minum Nah anak-anak yang perlu kalian tahu Bahwa bagi seorang muslim makan dan minum yang dilakukan Bukan hanya sekedar proses masuknya makanan dan minuman Kedalam perut Makan dan minuman merupakan ibadah kepada Allah Nah setelah ini kalian semuanya disimak ya Adab tentang makan dan minum yang harus diperhatikan oleh setiap muslim Ketika makan dan minum itu seperti apa Nah anak-anak yang pertama adab makan dan minum yang harus kita lakukan Ketika makan adalah yang pertama adalah cuci tangan Nah yang kedua adalah duduk dengan tenang Untuk selanjutnya yaitu meletakkan hidangan di atas piring Sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak boleh berlebihan ya Nah selanjutnya memastikan bahwa makanan dan minuman kita adalah halal dan bergizi Kemudian membaca doa sebelum makan ya Gimana bunyinya Allahumma bariklana fima rozaktana wakina adha banar Nah kemudian makan dengan tangan kanan ya Nah selanjutnya yaitu makanan dimasukkan ke dalam mulut Sedikit demi sedikit ya Agar makanan dapat dikunyah dengan baik Nah anak-anak ketika makan atau minum Kita juga dilarang berbicara ya Jadi dihabiskan dulu makanannya Baru boleh berbicara Anak-anak selanjutnya yaitu ketika minum Kita dilarang minum sambil bernafas di dalam kelas minuman Nah anak-anak kita juga tidak boleh makan dan minum sambil berdiri Berjalan, bersandar, dan tiduran Jadi ketika anak-anak makan harus duduk ya Nah anak-anak ketika makan Kita juga dilarang meniup-niup makanan Karena panas atau sebab lainnya Anak-anak untuk selanjutnya yaitu Kita tidak boleh menyisahkan makanan Atau membuang makanan Selanjutnya yaitu kita berdoa Jika sudah selesai makan Doanya Nah kemudian baru cuci tangan kembali Jangan lupa membersihkan mulut dan juga tangan Kemudian selesai cuci tangan Kita membersihkan peralatan makan Dicuci sendiri ya Sampai bersih Nah anak-anak selanjutnya Kita akan membahas tentang Adap tidur Disimak baik-baik ya Bagaimana adap tidur yang baik Nah coba perhatikan Amalan sunnah sebelum tidur Yang ada di gambar Yang pertama adalah Berwudu Yang kedua Membersihkan tempat tidur Yang ketiga Membaca alikhlas Alfalak Anas Kemudian Usapkan kepala Wajah Tubuh Sebanyak tiga kali Kemudian Membaca ayat kursi Tidur menghadap kiblat Tidur menghadap kiblat Kemudian Berdikir Membaca doa sebelum tidur Nah anak-anak Coba kita baca bersama-sama Yuk doa sebelum tidur Abad Bismika Allahumma Ahya Wa bismika amu Nah ketika bangun tidur Yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Bangun Duduk sebentar Kemudian Membaca doa Setelah tidur Bagaimana doanya Mari kita bunyikan bersama-sama ya Abad Alhamdulillah Illadzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilayhin Nusur Nah kemudian Merapikan tempat tidur Kemudian Mandi Berwudu Lalu sulat subuh Jadi Itu tadi adalah Adab ketika Tidur Dan juga bangun tidur Nah Anak-anak Itu tadi adalah Penjelasan Ustazah Dina Tentang adab makan Minum Dan tidur Jangan lupa Ketika anak-anak sudah tahu Jangan lupa Dipraktekkan Dalam kehidupan sehari-hari ya Sebelum Ustazah Dina Akhiri Ustazah Dina Mengingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to recite holy quran Don't forget to study at home And be careful Kita akhiri dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahi rabbil alamin Ustazah Dina akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Anak-anak